Intro Inilah dia Ziger 009 Mobil sekelas Alphard Dan gak butuh bensin Dan diprediksi Bakal meluncur ke pasar Indonesia Intro Mungkin sebagian kita merasa asing Dengan brand yang Mimin sebutkan tadi Wajar karena buat kalian Yang gak mengikuti otomotif Cina Nama Ziger memang terasa asing Namun bagaimana brand Jelly atau Volvo Apakah masih terasa asing Nah nyatanya Ziger adalah anak perusahaan dari Jelly Yang produknya fokus di segmen Luxury BEV Dan diri brand menjadi Volvo Dan kabar baiknya Ziger sedang membidik pasar otomotif Di Asia Tenggara Dari informasi yang beredar Jurubicara Ziger menyatakan Bahwa pihaknya sedang merencanakan Operasional di Asia Tenggara Dan rencana ini dimulai Dengan menjual kendaraan elektrifikasi di Thailand Pabrikan ini akan menggandeng Distributor lokal untuk menjual Mobil listrik mereka di paru pertama tahun ini Sebenarnya Ziger sendiri Telah menyatakan bahwa mereka Tertarik dengan pasar ASEAN Sejak November tahun lalu Jadi mereka pun berniat untuk mengembangkan varian setirkanan Untuk mobil-mobil mereka Selain Thailand Ziger juga menunjukkan minat mereka Untuk menjual produk di beberapa negara lain Seperti Laos Myanmar Dan Filipina Bagaimana dengan Indonesia Nah yang mengejutkan Secara diam-diam Ziger juga tengah mencari mitra lokal Sebagai distributor mobil mereka di tanah air Bahkan informasinya Ada salah satu grup otomotif Yang berskala internasional Juga telah diprospek Untuk menjadi mitra bisnis mereka Di Indonesia Dan salah satu produk Ziger Adalah Ziger 009 Ini merupakan produk yang sama Dengan MPV listrik Volvo Yaitu Volvo IM90 Ziger 009 Adalah sebuah MPV EV murni Yang bermain di segmen premium Mobil ini termasuk cukup seksi Untuk dibawa ke Indonesia Salah satu informasi yang kita dapatkan MPV ini Tengah dipertimbangkan Untuk hadir di tanah air Seperti kita tahu Celah di segmen MPV BEV mewah ini pun di Indonesia Sudah mulai dijajaki Oleh produsen mobil Salah satunya adalah MG Dengan model Maxus 9 Soal keamanannya gimana Ziger 009 Bisa dikatakan MPV teraman di dunia Ziger mempromosikan 009 Sebagai salah satu MPV teraman di dunia Karena bahan dan tekstur khusus Yang dipakai di mobil ini Ziger 009 memakai baja Berkekuatan super sebesar 71% Atau 10% lebih tinggi Dari tingkat tertinggi Di industri saat ini Rangka bodi belakang Terbuat dari aluminium monolitik Dengan kekerasan hingga 36.450 Nm per derajat Hal-hal tersebut Membantu mobil memiliki Kekakuan 3 kali lebih kuat Dibandingkan MPV konvensional Lalu Ziger juga menyebut Bodinya menggunakan aluminium terbesar di dunia Dengan panjang 1,4 meter Dan lebar 1,6 meter Jadi hal ini disebut Bisa mengurangi deformasi Jika terjadi benturan Dan meningkatkan kekakuannya Jadi hasilnya Merk premium dari jelly ini Baru-baru ini melakukan pengetesan Pada MPV Ziger 009 Mobil diuji dengan ditimpa Menggunakan truk molen Dengan bobot mencapai 30 ton Selanjutnya Seperti yang kita lihat Terlihat truk molen Dibuat seolah-olah terguling Sedangkan di sebelahnya Diposisikan Ziger 009 Saat truk menimpa Atap mobil MPV ini Alhasil Tidak ada kerusakan Yang signifikan Mobil hampir tidak Mengalami kerusakan nyata Kecuali retakan pada kejah depan Dan boneka di dalam mobil Tidak ada tanda-tanda Benturan di kepala Leher dan punggung Lalu pintu pun Masih bisa dibuka Dan ditutup dengan baik Serta suspensinya Masih berfungsi normal Secara dimensi Jolly Zicker 009 Memiliki panjang 5.209 mm Lebar 2.024 mm Tinggi 1.856 mm Dan jarak sumber rodanya 3.205 mm Itu berarti Zicker 009 Lebih panjang 264 mm Lebih lebar 174 mm Dan punya jarak sumber roda Lebih panjang 205 mm Dibanding Toyota Alphard Secara visualisasinya Dia juga terlihat Lebih mewah Dibanding Alphard Di fasia depannya Menampilkan grill tertutup Yang dihiasi desain air terjun lurus Dan lampu depan Berbentuk U terbalik Zicker mengklaim Mobil baru ini Merupakan MPV pertama Di dunia Yang dilengkapi grill cerdas Yang desainnya Dapat berubah Dalam berbagai skenario Kemudian Bentuk DRL-nya Juga unik Termasuk desain lampu Utamanya Yang cukup nyeleneh Desain sampingnya Persegi Dengan bukaan pintu penumpang Model geser Yang sudah elektrik Di belakang Pilar C-nya Mengambang Jadi tampilannya ini Menampilkan desain Seperti Insang ikan hiu Kemudian area belakangnya Zicker gak bermain Terlalu ekstrim Dengan banyak komponen Lampu kombinasinya Memanjang selebar bodi Dengan kisi-kisi vertikal Sementara Di ujungnya Dibuat lebih besar Untuk menampilkan Lampu mudur dan scene Nah Yang uniknya Terdapat 402 LED tertanam Mengerubungi logo Zicker di tengah Termasuk High mounted Brake light Dan spoilernya Masuk ke dalam Interior Zicker 009 Menawarkan serangkaian Fitur berteknologi tinggi Yang mengesankan Dashboardnya Menyebut Pengemudi Dengan panel Instrumen digital 10,2 inci Dan layar Sentuh LCD Tengah 15,4 inci Keduanya Ditenagai oleh CPU Snapdragon 8-115 Untuk konfigurasinya Seperti yang bisa kita lihat Ia mempunyai Tata letak 6 kursi Di baris kedua Kabinnya ini Memiliki 2 kursi Captain Independent Yang terlihat nyaman Sandaran tangannya Dilengkapi Tempat congkir Dan meja lipat Lalu masing-masing Sandaran Kepala kursinya ini Mempunyai 2 speaker Dan penumpang Baris kedua Dapat menikmati Perjalanannya Dengan 1 layar besar Di depannya Menurut Zicker Diameternya Mencapai 15,6 Selain itu Di baris keduanya ini Dia memiliki Satu lagi Fitur seru dan nyentrik Ini adalah Layar sentuh Di setiap pintu gesernya Seperti yang bisa kita lihat Dengan layar ini Kita dapat Mengontrol suhu Dan jendela Lalu kita juga dapat Mengunci Dan membuka Kunci pintu belakang Dengan bantuan layar ini Kemudian Ada juga layar sentuh Kecil di pilar B Untuk pengoperasian Pintu gesernya Sepertinya Zicar Ingin membuat MPV-nya Se-futuristik mungkin Menyoal dapur pacunya Zicker 009 Tersedia dalam dua versi Yang pertama Dikenal sebagai Zicker 009WE Memiliki baterai CETL Kilins 116 kWh Dan jangkauannya 702 km Kemudian versi lainnya Zicker 009ME Memiliki baterai 140 kWh Dan jangkauan Ceret tempuh 822 km Untuk akselerasinya Zicker 009 Mampu mencapai Kecepatan Dari titik 0 Hingga 100 km per jam Dalam 4,5 detik Nah Salah satu fitur Paling menarik Dari Zicker 009 Adalah Zicker 009 Kendaraan pertama Di dunia Yang dilengkapi Dengan baterai Kilins CATL Yang memberikan Peningkatan Daya sebesar 13% Dibandingkan Dengan paket Berukuran sama Dan bisa menawarkan Pengisian cepat DC Yang dapat Mengisi Daya baterai Dari 10% Hingga 80% Hanya dalam 28 menit Bicara Seol harga Zicker di Cina Dijual mulai Dari 500 ribu Yuen Atau sekitar 1,1 miliar Nah Gimana menurut Teman-teman Komen di bawah Sekian dulu Informasi dari kita Mimin pamit See you on the next video Intro Intro